Intro Hey yo what's up Temu lagi dengan Mafia Gossip Yang soalnya menyajikan kabar terkini Terpercaya dan teraktual Kali ini ada kabar dari Abdi Negara Yang bikin heboh Indonesia Gitaris band seleng itu Ditunjuk menjadi salah satu Komisaris Telkom yang merupakan BUMN ternama Abdi sendiri belum berkomentar atas Penunjukannya sebagai komisaris Yang menuai pro dan kontra Tak sedikit yang mengkritik Karena latar belakang Abdi sebagai Musisi lalu mendadak Jadi komisaris perusahaan milik pemerintah Selain Abdi Negara Nurdin RUPS Tahunan Juga mengangkat Bambang Brojo Negoro Menjadi komisaris utama Menggantikan Renak Kasali Abdi Negara Nurdin Atau biasa disapa Abdi ini Tidak lain merupakan Gitaris sleng Group band yang dibentuk oleh Bimo Setiawan atau Bimim Sleng Tahun 1983 silam Abdi bergabung bersama sleng Sejak tahun 2007 Bersama Rido Mengisi kekosongan posisi gitaris Yang ditinggalkan Parlin Burman Atau biasa disapa Pai Sleng Karya Abdi bersama sleng Karya Abdi bersama sleng Mulai terukir Sejak album ke 7 sleng Bertajuk 7 Kehadiran Abdi Menjadi obat kesedihan Para slengker Pasca ditinggal Pai Bahkan keduanya Dianggap layaknya Duo gitaris The Rolling Stone Kate Richard Dan Ronnie Wood Yang memberikan warna baru Bagi sleng Sedikit informasi Abdi lahir di Donggala 28 Juni 1968 Dia tercatat sebagai Alumni Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah Main musik Abdi Mulai berkurang Sejak dia diponis Mengidap gagal ginjal Yang ramai diperbincangkan Tahun 2015 silam Abdi Lantas vakum dari sleng Karena harus beristirahat Lantaran penyakit yang diindapnya Hingga saat ini Abdi menduduki jabatan Di sejumlah perusahaan Sebut saja Jabatan Komisaris PT. Sugireksa Indotama Sejak tahun 2020 Dan Komisaris PT. Negara Science Ecosystem Sejak tahun 2021 Abdi juga tercatat sebagai Co-founder dan founder Di PT. Hijau Mukti Kreatif Maleo Music Dan Give ID Abdi juga ditunjuk langsung Oleh staf khusus Erick Thohir Selaku Menteri BUMN Lantas Apa alasan Erick Thohir Menunjuk Abdi Sebagai Komisaris Telkom Disampaikan oleh Staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir Arya Sinulinga Pengangkatan Abdi Sebagai Komisaris Karena Erick Thohir Ingin konten Telkom Lebih kuat Pak Erick Ini dorong Telkom Banyak masuk ke konten Kita tahu Telkom masih belum kuat Kontennya Dan ini perlu diperkuat ke debatnya Ujar Arya Nantinya Abdi akan membantu Agar Telkom Kuat di konten Yang dijual ke publik Apalagi Abdi kan seniman Dan Kuat untuk konten Seperti itu Jelas Arya Di sisi lain Tagar Hashtag Slank Dan Hashtag Abdi Mendadak trending Hal ini tentu Berhubungan dengan Abdi yang diangkat Sebagai Komisaris Telkom Nah Para Mafia Gosip Itulah kabar terkini Terpercaya Teraktual Dari Mafia Gosip Jika kalian tidak mau Ketinggalan berita lainnya Silahkan Like Share Dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton